Intro Hai guys, by the way, gimana gimana nih kabar kalian semua Well, 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 di video kali ini saya akan kembali mana-mana waktu luang kalian lagi nih guys dengan membahas sebuah film psikopat berbadan besar dengan judul See No Evil yang pernah dirilis pada tahun 2006 lalu Singkatnya, film ini sendiri menceritakan tentang para tahanan di sebuah penjara yang mendapatkan misi untuk datang ke sebuah hotel Namun tanpa mereka sadari bahwa hotel tersebut dihuni oleh seorang psikopat sadis dan brutal yang siap-siap akan segera mencengkram mereka So, gimana kisah selanjutnya? Oke, daripada kalian penasaran Mendingan kita langsung aja yuk Ke alur Cerita filmnya Film diawali dengan diperlihatkan kepada dua orang polisi bernama William dan juga Ben Ini orangnya yang pada kala itu tanpa sengaja mendengar suara teriakan minta tolong yang berasal dari rumah kosong Namun setelah masuk, mereka pun kaget karena disana mereka melihat kedua mata si wanita yang sudah dicongkel Di saat akan menolongnya secara tidak terduga Ben langsung diserang oleh seorang psikopat yang membuat dia tewas seketika Bahkan bukan hanya Ben, psikopat itu melanjutkan penyerangannya dengan menyerang William sampai salah satu tangannya putus Untungnya William bisa melakukan serangan balik yang membuat psikopat itu melarikan diri Setelah berhasil menghubungi bantuan, akhirnya pihak kepolisian pun datang ke sana Sambil mengamankan lokasi termasuk mengevakuasi William dan si wanita tadi Nah guys, di saat diselidiki lebih lanjut Para polisi menemukan beberapa korban lain dan semuanya itu sudah tewas Dengan keadaan mata yang dicongkel Singkat cerita, 4 tahun kemudian setelah kejadian pembunuhan tadi Terlihat William yang masih bertugas menjadi seorang polisi Meskipun kini dia harus memakai tangan palsu Lalu dari sini William bersama dengan salah satu rekan kerja di polisinya Bernama Hana Diberikan tugas untuk mengirimkan beberapa tahanan remaja Untuk melakukan bersih-bersih Nah, di antara tahanan tersebut Antara lain bernama Richie Russell Michael Dan juga Tyson Terus untuk tahanan wanita Antara lain bernama Christina Melissa Zoo Dan juga Kira Kita ulangi lagi ya Tahanan pria antara lain bernama Richie Russell Michael Dan juga Tyson Sedangkan tahanan wanita Antara lain bernama Christina Melissa Zoo Dan juga Kira Setelah melakukan perjalanan Akhirnya mereka pun sampai di sebuah hotel Untuk bersih-bersih Hotel tersebut bernama Hotel Makewell Yakni sebuah hotel Nggak keurus sama sekali Karena dulunya pernah terjadi insiden kebakaran Di situ Di situ para tahanan remaja Akan diberikan tugas Untuk membersihkan semua ruangan-ruangan Yang ada di dalam hotel tersebut Dengan diberi imbalan Bebas dari penjara Untuk sementara waktu Dari sini seorang penjaga hotel Hotel bernama Margaret Langsung menyambut kedatangan mereka Sambil menjelaskan Tentang tempat-tempat mana aja Yang harus dibersihkan Karena memang tidak lama lagi Hotel itu akan segera dijadikan penampungan Untuk para tunawisma Selesai memberikan arahan William kemudian mulai membagi grup Menjadi dua kelompok Dengan memisahkan antara kelompok laki-laki Dan juga wanita Ketika melakukan bersih-bersih Di sana Richie lalu mengajak Tyson Untuk mencari sebuah berangkas Milik seorang pria kaya Yang pernah tinggal di hotel ini Karena menurut rumor Si pria kaya Sengaja meninggalkan barang-barang berharganya Di saat dulu terjadi kebakaran Dan dengan mengikuti arahan Dari peta yang didapat oleh Richie Mereka berdua pun memutuskan Sepakat mencari lokasi Dari tepat penyimpanan berangkas tersebut Beberapa saat setelah melakukan bersih-bersih Akhirnya mereka semua pun Dipersilahkan buat istirahat Tapi di sisi lain ketika Kira Sedang mandi Tiba-tiba saja dia malah melihat Seorang pria misterius Yang diam-diam sedang mengintipnya Kira menganggap bahwa Orang barusan tidak lain adalah Ulah dari Michael Yang cuma iseng aja Balik kepada Richie dan juga Tyson Mereka yang memanfaatkan Waktu istirahat Lalu mulai mencari berangkas Tapi setibanya di salah satu ruangan Tanpa sengaja Mereka ini malah melihat mayat Seorang pria Yang sudah tewas Dengan keadaan bola mata Yang dicongkel Karena penemuan mayat barusan Richie yang ketakutan Langsung melarikan diri Bahkan sampai meninggalkan Tyson sendirian Tapi di tengah-tengah pelariannya itu Tiba-tiba saja Sosok sang psikopat pun Mulai menampakkan diri Dengan langsung menyeret Richie Sampai dia tidak sadarkan diri Dan ternyata Setelah kejadian di 4 tahun lalu Psikopat tersebut Sengaja bersembunyi di hotel ini Untuk menghindari kejaran polisi Terus nama dari psikopat itu Tidak lain adalah seorang pria Bernama Jacob Sementara Margaret yang sadar Bahwa ada salah seorang Yang sedang menggunakan lift Dia pun langsung memberitahu William dan juga Hana Lalu Hana yang khawatir Jika ada salah satu tahanan Yang mencoba kabur Dia memilih untuk memeriksanya Akan tetapi Di saat dia hendak naik ke lantai 2 Tiba-tiba saja Lift pun malah error Dengan membawa Hana Naik ke lantai 8 Dan sesampainya Hana Di lantai 8 Benar saja Tiba-tiba sang psikopat Jacob Pun datang menyerang Yang membuat Hana tewas Dengan dicongkel Kedua matanya juga Di sisi lain kemudian Film pun kembali berpindah Kepada para tahanan rebel Yaitu Michael Melissa Zoo Dan juga Russell Yang sedang sibuk Mencari sebuah ruangan Paling kenak Untuk menikmati Narkoboynya Sehingga mereka pun Sampai Di lantai 8 Sementara itu Di ruangan lain Karena sudah bosan Dengan tugas bersih-bersih Yang diberikan oleh Si petugas sipir Disitu Kira memutuskan Untuk melarikan diri Dari hotel tersebut Tapi belum juga keluar Secara tidak terduga Sikopat Jacob Datang Dengan langsung Menyeret kira Ke lantai atas William dan juga Christy yang mendengar Suara teriakan tadi Dengan cepat Langsung pergi Memeriksanya Tapi sebelum pergi William menyuruh Margaret si penjaga gedung Agar dia menunggu Di lantai bawah Dan cepat-cepat Menghubungi polisi Lalu setelah Sampai di lantai 8 Tanpa sengaja Dia malah bertemu Dengan Tyson Tyson yang panik Lalu menjelaskan Kepada William Tentang ciri Dari psikopat tersebut Setelah mendengar Penjelasan barusan William akhirnya Mulai teringat kembali Bahwa Sang psikopat itu Adalah psikopat Yang pernah menyerangnya Di kejadian 4 tahun yang lalu William langsung Meminta kepada Christina dan juga Tyson Agar mereka Segera pergi Dari tempat tersebut Sementara dia Akan membunuh Psikopat itu Sendirian Namun Namun Belum juga dia Ini melangkah Keluar Sebuah Kaitan besi Pun malah Mengenai William Yang membuat Dia tewas Seketika Kembali kepada Russell dan juga Melissa Di saat mereka Sedang asik Bermesraan Tanpa disadari Bahwa Sang psikopat Jacob Diam-diam Sedang mengawasi Mereka Melalui Cermin Disitu Sang psikopat Mulai menapakan Diri Sampai-sampai Terjadilah Aksi Kejar-kejaran Di antara Mereka Karena Tidak kunjung Menemukan Jalan keluar Russell Berencana Akan Menurunkan Melissa Menggunakan Tali Tapi Belum juga Turun Sayangnya Russell Pun malah Terbunuh Dan Otomatis Tali yang Mengikat Melissa Langsung Dilepas Oleh Psikopat Tersebut Meskipun Sepat Selamat Melissa Yang Masih Tergantung Tiba-tiba Dia malah Diserang oleh Beberapa Ekor Anjing Yang Menyebabkan Dia Sampai Tewas Di Tempat Balik Kepada Michael Dan Juga Zu Di Saat Akan Turun Dari Lantai Delapan Lagi-lagi Sang Psikopat Pun Datang Menyerang Mereka Namun Untungnya Mereka Dapat Berhasil Melarikan Diri Dengan Sembunyi Menuju Ketepat Aman Di Tengah-Tengah Pencarian Sayangnya Sang Psikopat Jacob Malah Berhasil Menemukan Keberadaan Zu Akibat Nada Ponselnya Yang Malah Berbunyi Sampai-sampai Jacob Dengan Sadis Membunuh Zu Dengan Cara Memasukkan Handphone Kedalam Mulutnya Sementara Untuk Michael Akhirnya Dia Bertemu Dengan Christina Dan Juga Tyson Mereka Mulai Bekerja Sama Agar Bisa Keluar Dari Tempat Tersebut Di Saat Mencari Jalan Keluar Bersama Sama Tanpa Sengaja Christina Melihat Sebuah Kawat Kecil Yang Ternyata Kawat Itu Terhubung Keruangan Milik Jacob Dan Benar Saja Sang Psikopat Pun Langsung Datang Dengan Menyerang Mereka Sambil Berhasil Melumpuhkan Michael Untung Untungnya Tyson Dan Kristina Berhasil Selamat Dengan Naik Ke Bagian Atas Lift Sehingga Sampailah Mereka Di Lantai Sembilan Yaitu Lantai Tempat Psikopat Membawa Para Korbannya Di Salah Satu Ruangan Mereka Kemudian Mendengar Suara Kira Yang Sedang Meminta Tolong Lalu Tanpa Banyak Membuang Waktu Mereka Berduapun Bergegas Menyelamatkan Kira Tapi Ketika Sedang Melepaskan Kira Jacob Pun Tiba-tiba Datang Lagi Dan Untuk Mengalihkan Perhatian Disitu Tyson Sengaja Menghancurkan Koleksi Mata Milik Jacob Sementara Kristina Bertugas Membebaskan Kira Dari Kurungan Besi Namun Karena Rencana Barusan Sayangnya Tyson Pun Harus Berakhir Tewas Di Tangan Jacob Di Sisi Lain Kristina Yang Masih Berusaha Menyelamatkan Kira Secara Tidak Terduga Margaret Yaitu Si Ibu Penjaga Hotel Pun Datang Lalu Lalu Dari Sini Sebuah Fakta Menarik Pun Akhirnya Terungkap Karena Diketahui Margaret Tidak Lain Adalah Ibu Kandung Dari Sang Psikopat Jacob Dan Alasan Margaret Menyeru Jacob Melakukan Pembunuhan Ini Tidak Lain Adalah Untuk Balas Dandam Kepada William Akibat Si William Yang Sempat Menembak Kepala Anaknya Di Kejadian Empat Tahun Yang Lalu Sedangkan Untuk Pembunuhan Kepada Para Tahanan Yang Lain Tidak Lain Hanya Untuk Menambah Rasa Kebosanannya Saja Setelah Menjelaskan Fakta Barusan Disitu Lalu Margaret Menyuruh Agar Jacob Segera Menghabisi Kira Tapi Karena Jacob Terus Terusan Menolak Dan Menganggap Kira Adalah Orang Yang Sangat Spesial Di Matanya Dia Kemudian Memilih Untuk Menolak Permintaan Dari Ibunya Ini Jacob Yang Kesal Serta Kehilangan Kendali Karena Terus Terusan Dipaksa Dia Pun Sempat Teringat Kembali Masa Lalu Akibat Margaret Yang Sering Menyiksanya Setelah Setelah Itu Jacob Yang Dendam Langsung Melemparkan Ibu Kandungnya Itu Ke Lantai Bawah Setelah Itu Kemudian Jacob Langsung Membawa Kira Keluar Dari Ruangan Tersebut Lalu Disusul Dengan Christina Yang Diam Dia Mengejar Jacob Untuk Menyelamatkan Kira Dan Di Saat Ada Kesempatan Menyerang Sayangnya Pistol Yang Dipegang Oleh Christina Ini Malah Harus Kehabisan Peluru Yang Membuat Sang Psikopat Balik Menyerang Christina Namun Ketika Mereka Tengah Terpojok Michael Yang Ternyata Masih Hidup Kemudian Datang Menolong Sehingga Michael Berhasil Memukul Bagian Bekas Luka Tembakan Di Kepala Jacob Lalu Di Momen-momen Terakhir Beruntungnya Michael Kira Dan Juga Christina Berhasil Mengecoh Sang Psikopat Dengan Mendorong Dia Keluar Jendela Dan Dilanjut Dengan Menusukan Pipa Besi Ke Arah Mata Psikopat Tersebut Sampai Dia Tewas Terjatuh Dari Lantai Sembilan Kemudian Di akhir Film Kita pun Diperlihatkan Kepada Michael Kira Dan Juga Christina Yang Berhasil Selamat Dengan Keluar Dari Hotel Mengerikan Itu Tamat Ending Yang Benar-benar Mengajibkan So Itu Dek Sebuah Alur Cerita Film Yang Saya Ceritakan Hari Ini Gimana Gimana Menurut Pendapat Kalian Semua Seperti Biasa Kalau Kalian Suka Dengan Alur Film Yang Saya Ceritakan Hari Ini Boleh Banget Buat Minta Like Dan Jangan Lupa Juga Subscribe Aja Jangan Lupa Juga Nyalain Notifikasinya Karena Kedepannya Bakalan Banyak Banget Cerita Atau Alur Alur Menarik Buat Dibahas So Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh